Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puji Tuhan Kita tadi sudah Puji menyembah Tuhan Saudara Kita percaya tahun ini tahun yang luar biasa Tahun yang ajaib, amin Kalau kita tadi sudah menyanyi tentang Tentang lawatan, tentang Kuasa Tuhan, sudah terkasih Tentang tuayan Saudara Bahkan saya selalu mengikuti Setiap asara di tempat ini Lewat Youtube Jadi saya tetap memantau, tetap ngikut Saudara, jadi saya ikuti perkembangannya Seperti apa Dan selalu saya katakan Yes Tuhan, amin Bapak ibu saudara terkasih Untuk bisa mewujudkan semua yang ajaib Semua yang luar biasa, semua yang dasyat Ada satu hal yang harus kita perhatikan Ada satu hal yang harus kita lakukan Yaitu menyentuh jiwa Dan menyentuh sampai keroh Tanpa kita bisa menyentuh jiwa Dan sampai menyentuh keroh Semua tidak akan terjadi apa-apa Saudara, di dalam Filipi 2 Tentang perikut dimana Nasihat supaya bersatu Dan merendahkan diri Seperti Kristus Inilah kuncinya Saya akan bacakan Filipi 2 Ayat 1 Saudara, dikatakan Jadi karena di dalam Kristus Ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Dan ada kasih mesra Dan belas kasihan Saudara yang terkasih Bapak ibu tersinta Saudara, malirah lawatan Kita mulai dari keluarga kita Lawatan harus dimulai Dari dalam dulu Jangan keluar Artinya Perbaiki dulu di dalam Di dalam keluarga kita Harus senantiasa ada Nasihat Saudara Nasihat itu adalah Saling mengingatkan Saling menegur Satu dengan yang lain Jangan cuek Jangan kenggong Jangan dingin Jangan suam Bangkitkan sentuhan Sentuhan jiwa Bahkan sampai keroh Saudara Yang kedua dikatakan Ada penghiburan Kasih Saudara Artinya penghiburan Kasih itu bukan Penghiburan yang abal-abal Bukan yang cuman Apa ya Suam Cuman pura-pura Ya kamu harus kuat Kamu harus begini Begini Tidak Penghiburan kasih itu Dilakukan dari hati yang Punya muatan kasih Tuhan Saya percaya Apapun yang kita katakan Yang kita sentuh Kalau itu lahir dari roh Dari hati Saudara Itu akan dasyat Mengubah setiap Keluarga kita Saudara dikatakan Selain penghiburan kasih Dikatakan saudara Persekutuan roh Jadi kalau tadi Bicara Sesama manusia Ya Sentuhan jiwa Tapi Dikatakan persekutuan roh Ini adalah Membangun Sebuah keintiman Dengan Tuhan Persekutuan roh Ya di dalam Ibrani 10 ayat 25 Saudara Janganlah kita menjauhkan Dari pertemuan-pertemuan Ibadah Nah saudara terkasih Pada saat Ini mandat Dari Ibu Nani Malam baru ya Baru saya dapat Beritanya setengah Sebelas Jadi saya Sang kaget juga Tapi siap komandan gitu ya Thank you Mami Nani Tersinta ya Ya Saudara terkasih Kembali lagi Persekutuan roh Jangan kita menjauh Dari apa Pertemuan-pertemuan Ibadah Untuk apa Saling menguatkan Saudara Saling membangun Dalam roh Bagaimana cara Membangun dalam roh Saudara Pada saat kita Memuji Pada saat kita Menyebab Ketika kita Satukan hati Maka kekuatan itu Saudara Akan kita alami Bersama-sama Karena apa itu Untuk mempersiapkan diri Menyambut sebuah Lawatan besar Kembali lagi Saudara Kalau kita Bangun di dalam Keluarga Sampai punya Kekuatan roh Bukan hanya Sebatas jiwa Tapi sampai Menyentuh roh Yaitu apa Roh Tuhan Saudara Sampai benar-benar Melawat keluarga kita Maka saudara Di gereja pun Kita akan mudah Untuk saling Menyentuh Satu dengan yang lain Tapi masalahnya Kalau kita Sudah di rumah Sudah banyak Trouble Punya masalah Banyak sesuatu Yang gak pernah selesai Bagaimana kita Bisa menyentuh Yang di gereja Dan bagaimana kita Bisa menyentuh Yang di luar gereja Itu sangatlah Tidak mungkin Betul Bapak Ibu Mari Saudara rendungkan Saya berbicara Sangat terbatas Tapi roh kudus Yang di dalam kita Sesuai kehausan Yang kita rindukan Sejauh kita Mau menggali Dengan Tuhan Itu akan berkata Lebih Menurut Porsi Masing-masing Saudara minta Pengertian Daripada Tuhan Apa itu Menyentuh jiwa Apa itu Menyentuh roh Bagian jiwa Mana yang saya Belum lakukan Belum sentuh Saudara Saya percaya Ketika kita Berpusat Saudara Kepada Gendak Tuhan Berpusat Kepada selera Dan gendak Tuhan Segala sesuatu Kita prioritas Untuk menyenangkan Hati dia Tuhan Saudara Maka kita pun Juga akan Diperhatikan Tuhan Saudara terkasih Pemulihan itu Saudara Jangan kita Menuntut Tapi bagaimana kita Memperbaiki Membereskan diri Memulihkan diri Lewat sarana-sarana Di keluarga kita Kalau kita orang yang Pemarah Kita pemberang Kita pahit Saudara Bagaimana kita Mengalami pemulihan Kita Tidak bisa Tuhan tolong Ubah hidup saya Bentuk saya Pulihkan saya Tuhan bilang kini Tidak usah Kamu minta Lakukan firmanku Maka dengan Sendirinya itu Akan terjadi Saudara melakukan firman Bagaimana melakukan firman Kembali lagi Menyentuh Saudara Jiwa orang-orang Yang dikeliling kita Di keluarga kita Orang tua kita Anak kita Bahkan pembantu kita Sekalipun Saudara Sentuh dia dengan apa Jiwa Dengan hati Saudara Artinya bagaimana Bu Lakukan perbuatan-perbuatan Yang sesuai firman Tuhan Dalam apa Saudara Memperhatikan Dalam mengasihi Dalam menghormati Sekalipun dia Seorang pembantu Kalau itu lebih tua Dari bapak ibu saudara Dari saudara Hormati dia Walaupun dia status Sebagai seorang pembantu Saudara Hormati dia Hargai jerifayanya Apa yang kita lakukan Keluar dari sikap hati Yang benar-benar Melakukan firman Tuhan Itu akan menyentuh Dan mengubah Menjama Setiap jiwa Kita mulai Memperhatikan Keluarga kita Mulai saudara Bangun Keluarga yang harmonis Keluarga yang terbuka Yang bisa saling membangun Kemistri Yang saling bisa Persentuhan Itu dibangun terus Saudara Walaupun saudara Kadang-kadang keluarga kita Ada yang nyepelin Nyakitin Percayalah Itu proses Tuhan Yang terbaik buat kita Ketika kita Di dalam proses Tuhan Kita fokus dengan sarana Maka kita akan gagal Saudara Tapi ketika kita Ngalami proses Tuhan Kita fokus saja Dengan hati kita Dan hati Tuhan Maka itu Tidak akan jadi masalah Seringkali manusia Gagal fokus Berpusat pada Saran yang dipakai Tuhan Bukan berpusat pada Bagaimana Atau kenapa Dia harus lewati ini Saudara Tapi selalu berfokus pada Sarana Orang itu kok menceno Orang itu kok Tidak bertopat Orang itu begini Akhirnya timbul terus Spirit menghakimi Akhirnya kita tambah parah Coba saudara Mengubah mindset Kenapa Tuhan izinkan Ini terjadi buat saya Ketika kita mengerti Kendak Tuhan Oh memang saya harus Tetap dirambukan Memang saya harus Tetap dibersihkan Saudara Saudara Saya belajar Apapun yang paling tidak Enak menimpa saya Saya tahu Saya nangkep Berarti dalam diri saya Masih harus banyak Yang harus dibereskan Sama Tuhan Masih harus dipersihkan Banyak hal Masih harus diremukkan Banyak hal Kenapa Sampai benar-benar Sampai benar-benar Manusia roh Tuhan Itu menguasai saya Seperti yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara terkasih Persekutuan roh itu Sangat penting Bangun manusia rohmu Saudara lewat kita Melakukan firman Tuhan Saudara saya seringkali Mengingatkan begini Kita percaya Setiap hari Setiap hari Tuhan sudah Setiapkan skenario Untuk satu hari 24 jam ini Kita lewati Betul apa betul Saudara Jadi artinya Kita tidak pernah Boleh komplain Tidak boleh komplain Dengan apapun Yang kita lewati Hari ke sehari Percayalah Itu sudah Disetting Tuhan Untuk kita lewati Dan Tuhan Mau bagaimana melihat Sikap hati kita Melihat Saudara Rencana Tuhan Dan meresponinya Dengan apa Hati yang percaya Disertai dengan hati hamba Sehingga tidak ada Keberatan Saudara Selalu mau sepakat Dengan Tuhan Walaupun itu Tidak mudah Bahkan bisa Dibilang mungkin Berdarah-darah Tapi percayalah Darah itu apa Mematikan rohmu Mematikan dagingmu Menggantikan rohmu Dengan Tuhan Amen Jadi saudara Terus bangun manusia rohmu Dengan Tuhan Keintiman Dengan Tuhan Bukan cuma nyembah Bukan cuma nyanyi Bukan cuma baca firman Tuhan Tapi hidupkan setiap penyembahan Hidupkan aplikasikan firman Itu benar-benar Menjadi daging di dalam kita Amen Yang selanjutnya Saudara dikatakan disini adalah Kasih mesra Kalau tadi saudara Penghiburan kasih Yang menguatkan Tapi kalau kasih mesra ini Dibangun lebih dalam Lebih kuat Saudara Yang sampai menimbulkan Kesatuan roh di dalam Tuhan Suami istri boleh mendua Boleh Apa Punya Masing-masing Suami istri boleh dua Tapi kalau ada roh Tuhan di dalamnya Dua ini menjadi satu Demikian kita juga Di dalam keluarga Kita boleh ada suami Boleh ada istri Boleh ada anak Orang tua Tapi saudara Seberapapun banyak di keluarga kita Kalau kita satukan Saudara Yang pegang kendali itu Hanya roh Tuhan Sehingga apa Ada kasih yang mesra Yang dari Tuhan Bahkan yang melampaui Segala akal pikiran Bisa kita lakukan Sebab apa saudara Kita punya kemauan Punya kerelaan Kuasa Tuhan yang memampukan kita Sekali lagi Kemampuan bukan milik kita Bagian dari kita adalah Kemauan dan kerelaan Serta Pengertian yang daripada Tuhan Tuhan lah yang memampukan Memampukan Saudara Kalau di dalam keluarga Ada satu kekuatan Keharmonisan Sampai mendatangkan Kerajaan surga Turun Saudara Atas keluarga kita Maka ketika kita keluar Dan ada di dalam gereja Sinar ini akan saling apa Melengkapi Saudara Yang keluarganya sudah harmonis Sudah sehat Sudah punya kemisi Tuhan Yang begitu dalam Ayo menyentuh Orang-orang yang masih perlu apa Sentuhan Tuhan Saudara Ayo Satu dengan yang lain Saling-saling Saudara Jangan cuma ibadah Ya sudah Setelah itu selesai Belajar menyentuh Belajar menyapa Belajar peduli Belajar apa saudara Sampai apa saudara Menjadi pribadi yang benar-benar Apa ya Spirit kekeluargaannya itu kuat Saudara kami di Surabaya Selalu mengutamakan Dimana membangun Spirit kekeluargaan itu Harus kuat dan kokoh Supaya kami tidak bisa Digoncangkan dari luar Kami memang tidak banyak Kami hanya bilangan kecil Tapi disitu Benar-benar kami Bacak tentang hati Tentang karakter Tentang kasih Tentang hini Tentang unity Itu benar-benar harus Sampai mendarah daging Maka saya percaya Saudara Kita tidak perlu sampai Teriak-teriak lagi Sama Tuhan Karena apa Ada habit Tuhan Ada kasih Tuhan Ada rohnya Tuhan Menguasai kita Sehingga kita Saudara bukan dipimpin Kita lagi Tetapi dipimpin Daripada Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Khususnya Saya percaya Kalau di tempat ini Ketua-ketua Divisi Saudara ya Saling bisa menyentuh Yang dibimbing juga Bisa menghormati Pemimpinnya Saya percaya Ada keharmonisan yang luar biasa Dan itulah Kunci sebuah lawatan Saudara ya Yang selanjutnya dikatakan Kini Saudara Ayat 2 Karena itu Sempurnakanlah Suka cita Suka cita aku dengan ini Hendaklah Kamu sehati Sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Ini Saudara Untuk kunci Mewujudkan Visi itu Benar-benar Bisa terkenapi Karena apa Saudara Terkasih dikatakan Sempurnakanlah Suka citaku Dengan hal ini Artinya Dengan semua Yang dilakukan itu Saudara Sempurnakan Suka cita Tuhan Ketika kita Melakukannya Dengan hati Saudara Maka ada Suka cita Tuhan Saudara dikatakan Kamu sehati Sepikir Dalam satu kasih Dalam satu jiwa Satu tujuan Artinya begini Saudara Hendaklah kita Jadi orang yang Punya suka citanya Itu karena Tuhan Bukan karena Yang lain Saudara Suka cita Karena Tuhan Itu seperti apa Saudara Suka cita Karena Tuhan Itu takarannya Bukan karena Kita ada duit Bukan karena Kita ada maunya Tapi kalau kita Jadi orang yang Punya hati Dimerdekakan oleh Tuhan Itu suka cita Mau ada persoalan Mau ada tantangan Mau ada apapun Tetap happy Tetap tenang Tetap suka cita Karena apa Suka cita aku Bukan bergantung Dengan keadaan Kondisi dunia Tapi suka cita aku Karena apa Aku hidup di dalam Ferman Tuhan Saudara Kita harus sehati Sejiwa Saudara Sepikiran Setujuan Artinya apa Bersatu dengan Pemimpin Apa yang menjadi Visi misi pemimpin Menjadi visi misi kita Kita harus support Dan cara kita Men support Bukan cuma Yes Amin Yes Amin Harus punya hati Yang kreatif Ada kebangkitan Ada hati Yang menyambar Dan apa Berlari bersama Ini bukan lagi Waktunya jalan Saudara Sesungguhnya juga Ini bukan waktunya lari Tapi waktunya terbang Kalau kita mau terbang Saudara Kita gak bisa pakai Gembolan terlalu banyak Lepaskan semua beban Yang merintangi dosa Baru kita bisa terbang Dengan roh Tuhan Bapak ibu Saudara terkasih Seberapa kita Mau sepakat Dengan pemimpin Itu yang menentukan Satu kemenangan Di dalam hidup kita Di dalam keluarga kita Jangan cuma Sepakatnya Abal Abal Saudara Jangan pernah Saudara Membangun Sebuah apa Kepalsuan Nanti kita Menuai Kepalsuan Kalau kita Sudah keluarkan statement Yes Saya sepakat Di rohmu Harus dihidupkan Setiap hari Saudara Katakan Jiwaku Jadi katakan Jiwaku bernyanyi Untuk Tuhan Saudara Nyanyian bukan Cuma di mulut Sampai di jiwa Sampai di roh Kalau sampai Batas di jiwa Belum mendatangkan Mujizat Kuasa Tuhan Harus bersama Sampai di roh Maka apa yang Kita akan Terjadi Ya dan Amen Saudara pesan Tuhan Pagi hari ini Jangan lagi Perseru Nyatakanlah lagi Lebih dari dahulu Berbuatanmu yang ajaib Sehingga Dunia tak Saudara Sesungguhnya Sesungguhnya Tuhan Sudah menyediakan Lebih dari apa yang Kita pikirkan Masalahnya Apakah kita ada Action Itu yang penting Bapak ibu saudara Action kita Tuhan Bukan aja Sudah siap saudara Tapi sedang menunggu kita Menunggu kita Apakah kita menjadi orang yang Menyambar Tuhan Lari dengan kuat Terbang dengan ketepatan Sebab itu bangkitkan roh Yesaya 60 Yesaya 60 Yesaya 60 Harus terkenapi dalam kita Harus Dan harus Dan harus Dan tempat ini Harus menjadi tempat Sionnya Tuhan Penuaian Harus terjadi Tetapi Harus dimulai Dari keluarga Saya percaya Keluarga yang sehat Akan punya kekuatan Untuk menerobos keluar Keluarga yang sehat Akan bisa punya kekuatan Menerobos Bukan hanya Bangsa ini Sampai ke ujung-ujung bumi Saudara yang terkasih Mari wujudkan Kerinduan Tuhan Menjadi kerinduan kita Kerinduan Tuhan Menjadi kerinduan kita Saudara Satu kali saya bicara sama Lilis Saya melihat Saya melihat Lilis Ada Maminani Di tengah-tengah kota Cerebon Dia berdiri Di tengah Pemimpin-pemimpin kota Saudara terkasih Sesuatu yang besar Sedang Tuhan Tunggu untuk kita Masuk di dalamnya Saudara jangan buat Tuhan menunggu Jangan buat Tuhan menunggu kita Lebih lama lagi Dia sudah tidak sabar Dan tahun ini Tahun penentuan Untuk kita mengalami Pembalikan keadaan Jangan sampai Tahun ini lewat Saudara Kalau tahun ini lewat Kita tidak menang Tahun depan Sangat mengerikan Sebab itu Please Support Sepakat dengan Pemimpin Dan saudara Harus punya action Satu tujuan Yang saudara katakan Yang ketiga Dengan tidak mencari Kepentingan Atau pujian-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan Rendah hati Yang seorang Menganggap yang lain Lebih utama Dari dirinya sendiri Artinya saudara Bukan kesampingkan Urusan Atau kepentingan hatimu Buang Mulai Buang Kepentingan diri sendiri Mulai apa Mengutamakan Kepentingan orang Saudara Apa yang kita Tabur Pasti kita Tuhai Kalau kita Memperhatikan Memberi Menabur Buat orang lain Kita akan Juga menuai Dari Tuhan Saudara Kasih itu Tidak menunggu Tapi saling mendahului Saling saudara Bukan saudara Cuman melakukannya Dengan Apa saudara Sesuatu yang Ya Tapi melakukannya Dengan ekspresi Sampai keroh Bahwa Tuhan Aku mengasih keluarga Aku mengasih keluarga Gracia Mengasih keluarga Di tempat ini Tuhan Saudara Minta Tuhan Kemampuan Supaya Saudara Mengasih Dengan Bukan dengan Cara Atau Pikiran Atau Kebenaran Kita Tapi ingat Ya Harus dengan Cara Tuhan Hikmat Tuhan Karena Sekalipun Tukasih Kalau kita Melakukannya Tanpa Hikmat Tuhan Nanti Jadi Salah Kaprah Saudara Jadi Modus Jadi Pijakan Iblis Tetap Minta Hikmat Tuhan Dalam Bagaimana kita Dengan yang lain Saudara Semua Ditarik Garis Ditarik Garis Saudara Hidupkan Sentuhan Jiwa Hidupkan Sentuhan Roh Maka Nanti Semua Itu Akan Ajaib Saudara Kesampingkan Urusan Urusan Pribadi Kepentingan Kepentingan Pribadi Uruskan Itu Kesampingkan Bahkan Saudara Katakan Kita Harus Saudara Jangan Punya Rasa Egois Saling Rendah Hati Seorang Menganggap Yang Lain Lebih Utama Ayat Dikatakan Janganlah Tiap-tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingan Sendiri Tapi Kepentingan Orang Lain Juga Ayat 5 Hendaklah Kamu Di Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Perasaan Yang Terdapat Di Dalam Kristus Yesus Ini Saudara Tujuannya Sehati Sepikir Saudara Punya Perasaan Punya Pikiran Yang Terdapat Dalam Kristus Yesus Apa Pikiran Kristus Apa Perasaan Yesus Saudara Cuma Satu Lawatan Jiwa-jiwa Jangan Jadi Mandul-mandul Rohani Saudara Saudara Terkasih Ayo Bangkitkan Kandung Yang Di Roh Dan Lahirkan Dengan Cawan-cawan Kerelaan Dengan Cawan-cawan Yang Punya Nilai Hidup Bukan Yang Murahan Saudara Nilai hidup Itu Dimana Hidup Akan Dicari Orang Dikejar Orang Lewat Hidup Orang Akan Mengalami Sesuatu Impartasi Yang Dari Tuhan Dengan Apa Kasih Dan Ketulusan Sentuhan Itu Luar Biasa Saudara Saya Banyak Menangani Orang-orang Yang Sakit Jiwa Orang-orang Kaya Saudara Pengusaha Penguasa Hebat Sedang Sakit Jiwa Kemasukan Roh Saudara Karena Apa Di dalam Keluarganya Saudara Kacau Hancur Tekanan Dan Blah-blah Saudara Apalagi Orang-orang Yang Gampang Emosional Itu Gampang Kemasukan Roh Yang Lain Hati-hati Yang Suka Emosi Mulai Saudara Mulai Minta Tuhan Mampukan Penguasaan Diri Punya Roh Yang Lemah Lembut Supaya Tuhan Gampang Membentuknya Saudara Yang Selanjut Dikatakan Ayat 5 Ini Maksudnya Tuhan Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Saudara Kalau Kita Punya Kedudukan Punya Karunia Punya Apapun Tidak Perlu Jadi Orang Yang Mempertahankan Semua Itu Supaya Dihormati Saudara Di Sanjung No Jangan Seperti Itu Ayat 7 Dikatakan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Merendahkan Diri Merendahkan Hati Sampai Ketitik Nol Saudara Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Diri Dan Taat Sampai Mati Saudara Inilah Klimaksnya Merendahkan Diri Taat Sampai Nafas Terakhir Saya Percaya Bapak Ibu Saudara Pasti Bisa Pasti Bisa Saya Bisa Keluarga Saya Bisa Kerasia Pasti Bisa Katakan Di rohmu Setiap Hari Saya Pasti Bisa Keluarga Saya Pasti Bisa Gereja Saya Pasti Bisa Pasti Bisa Pasti Bisa Maka Maka Apa Yang Kau Lepaskan Dengan Sekenap Hati Yang Keluar Dari Hati Nurani Yang Keluar Dari Malusia Roh Itu Terjadi Genap Dan Sempurna Saya Percaya Saudara Bapak Di surga Jauh Lebih Mengharapkan Merindukan Saudara Satu Kegerakan Terobosan Terjadi Di tempat Ini Saudara Saya Percaya Walaupun Seperti Orang Gila Selalu Saya Melihat Tuhan Tempat Tempat Ini Akan Tidak Cukup Lagi Tuhan Saya Belang Saya Tidak Tahu Caranya Gimana Tapi Hati Saya Percaya Tuhan Sebab Apa Engkau Pernah Berjanji Tuhan Dan Kalau Engkau Sudah Berjanji Engkau Tuhan Yang Tidak Pernah Berdusta Engkau Pasti Menepati Janjimu Tuhan Saya Belang Saya Tidak Tahu Caranya Tuhan Tapi Saya Percaya Kau Akan Bangkitkan Generasi Generasi Yang Punya Kerelaan Untuk Membayar Cawan Cawan Yang Terbaik Sebab Itu Sudah Terkasih Mari Yang Senior Jadi Teladan Untuk Yang Junior Yang Junior Juga Harus Bangkit Ini Saling Apa Persaut Sautan Jangan Saling Menunggu Ya Sudara Jangan Saling Pasif Tapi Ayo Persaut Sautan Persaut Sautan Katakan Satu Dengar Bergerang dengan tangan Yuk Kita Bangkitkan Kita Genapi Janji Tuhan Ayo Saling Saling Dan Saling Sebab Itu Sudara Katakan Kenapa Saya Tadi Bilang Ayo Perbaiki Di dalam Rumah Dulu Kalau Di rumah Kita Punya Gaya Hidup Yang Melepaskan Dan Matikan Semua Kemunafikan Dan Penar Penar Sampai Melahirkan Terobosan Hati Kasih Cintanya Tuhan Maka Kita Keluar Ke Gereja Akan Itu Enggak Penting Harga Diri Kesomong Enggak Penting Harga Kristus Yang Jauh Lebih Pinting Ketika Sura Mengutamakan Hati Tuhan Apapun Akan Sura Lakukan Bahkan Mencium Kaki Musuh Pun Sura Tidak Berat Demi Apa Musuh Ini Mengalami Tuhan Bapak Ibu Saya Tidak Banyak Tapi Misit Pada Pagi Hari Ini Mari Berbaiki Sentuh Sampai Kejiwa Sampai Keroh Supaya Kerajaan Surga Turun Sampai Menyentuh Keluarga Kita Datanglah Kerajaan mu Di keluarga Ku Di Kerasia Di Serebon Sampai Kebangsa Bangsa Dimulai Dari Kita Yang terakhir Sepakat Dengan Pembimim Bukan Cuman Abal Tapi Tunjukkan Tunjukkan Action Dengan Hikmat Dan Kekuatan Tuhan Amen Saudara Cintailah Beliau Saya Ngomong Kini Bukan Saya Menjilat No Tidak Sejujurnya Saya Ini Mikir Beliau Sudah Umur Berapa Itu Ceritan Hati Saya Saya Tidak Terlalu Punya Hubungan Yang Terlalu Dekat Dengan Beliau Tapi Saya Berusaha Nempel Secara Roh Supaya Saya Bisa Menangkap Hati Tuhan Apa Untuk Beliau Ceritan Beliau Apa Seperti Apa Saya Belajar Bisa Merasakan Coba Saudara Pikir Sudah Umur Berapa Beliau Ini Mau Sampai Kapan Please Saya Ngomong Sama Lilis Ceritan Kami Di Surabaya Serius Saya Ngomong Saya Ini Mimbar Menjadi Saksi Apa Saya Ngomong Bukan Apa Untuk Apa Semua Untuk Kemuliaan Tuhan Untuk Tuhan Untuk Senangkan Hati Tuhan Dan Di Tempat Ini Adalah Punya Panggilan Mempelai Esther Esther Di Akhir Jaman Bagaimana Mungkin Tidak Memberikan Hidup Hati Saudara Untuk Raja Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Jangan Kan Duitmu Gengsimu Hatimu Hidupmu Sudah Kau Lepaskan Untuk Apa Kaki Raja Ingat Saudara Punya Panggilan Mempelai Di Tempat Ini Jadi Please Kalau tidak Mempelai Hatimu Kok tidak Layak Dikatakan Kau Mempelai Tuhan Tidak Layak Hargai Perjuangan Beliau Hargai Semua Ada Waktunya Tuhan Beliau Tidak Sampai Nanti Mami Nani Masih Panjang Kita Tidak Tau Saya Bukan Doain Mami Nani Pulang Ke Surga Tidak Tapi Kita Tidak Bisa Meremehkan Hal Itu Berjaga Jaga Saudara Sebelum Waktunya Itu Tiba Kalau Beliau Sudah Tidak Ada Dalam Kondis Seperti Ini Siapa Yang Nanti Selanjutnya Menopang Soalnya Kalau Sekarang Tidak Bangkit Besok Tidak Bisa Bangkit Dimulai Dari Sekarang Saya Minta Maaf Kalau Ada Kata-kata Saya Tidak Berkenal Ibu Saya Minta Maaf Karena Saya Harus Menyampaikan Apa Hati Tuhan Itu Saja Tuhan Memberkati Saya Kembalikan Yuk Kita Bangkit Berdiri Kita Masuk Dalam Urapan Renungkan Firman Tuhan Dan Kita Tahu Kita Harus Benar-benar Mengerti Akan Apa Yang Tuhan Mau Di Dalam Kehidupan Kita Terutama Belajar Sungguh-sungguh Untuk Mengoreksi Diri Dalam Kehidupan Kita